Pada klien kami, itu sekitar kurang lebih 100 juta. Nah setelah dalam perjalanan gugatan pada waktu mediasi, itu dapat konfirmasi dari klien kami, itu nilainya sudah bertambah menjadi 208. Ya kalau sekarang ini tentunya sudah bertambah lagi. Nah kalau tahun bulan depan, bulan depan akan semakin bertambah. Cuma di salah satu poin gugatan jawabannya, dia menyampaikan bahwasannya dia tidak, tidak, dia mau sengaja, sengaja tidak membuat laporan keuangan, sesuai dengan kawan simpannya, karena dianggap klien kami itu melanggar salah satu isi perjanjian. Tapi perjanjian, isi perjanjian yang mana yang dilanggar, itu juga nggak dijenak secara spisip. Hai Palop-Palop, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Palop-Palop kemana aja selama ini? Kebalik ya justru Ujang yang kemana saja. Ada update-an klarifikasi terbaru dari kuasa hukum Parel Prayoga, yaitu Bapak Ribut ya. Yang videonya ini di upload di akun channelnya Mas Du. Mas Du Ujang izin ya pinjem videonya, biar Palop-Palop tuh pada tahu dan pada nyimak semuanya ya. Nggak cuma nonton di judul saja, tapi mereka harus nyimak sampai selesai video ini, agar tidak terjadi salah paham. Kadang ada Palop yang suka bilang, nggak usah di-up lah masalah ini, justru ini harus di-up. Biar Palop-Palop yang nggak tahu tuh, tahu permasalahannya itu seperti apa. Kalau nggak di-up, nanti banyak Palop-Palop yang nggak tahu masalahnya, terus langsung asal menyimpulkan saja, kan itu nanti bakal banyak pihak-pihak yang dirugikan. Nah, dengan menyimak video ini, kita bisa tahu akar masalahnya di mana, permasalahannya sudah sampai di mana, loh seperti itu loh Palop-Palop. Baiklah, kita akan menyimak sama-sama keterangan dari Bapak Ribut ya, mengenai masalah sidang gugatan terkait kontrak dan masa depan para Prayoga. Mari kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini semua, dan warah Pak Lobis ini, kita sudah ada kuasa hukum dari keluarga Pak Rabu Prayoga, yang sudah tidak asing lagi ya, sudah pernah wawancara Bapak Ribut Kuryadiyo ya, dan Bapak Aris Bianto. Bapak Aris Bianto, Bapak Ribut Kuryadiyo dan Pak Aris Bianto. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan di sini juga ada iklulah kita, Pak Rupa Yoga, caranya? Dipayang ikutan rapat. Jogon. Ini teman-teman, mohon maaf ya, kita para YPS, bukan berarti ingin membahas kok, mengunggit-unggit terus saat ini, tapi karena memang ini sidangnya belum selesai ya, jadi ada hal yang perlu disampaikan, tentunya kita harus tahu, sebelumnya kita ada momen di mana tiga kali sidang, pembacaan gugatan ya, jawaban dan juga replik yang kita belum tahu, persis isinya. Walaupun pembacaan gugatan waktu itu sudah ada di radar Banyuang ini, mungkin boleh diulangi Pak Ribut. Kita tidak tanya kok ya, apa saja materi gugatan waktu itu Pak Ribut? Ya, terima kasih Pak Tisipan di RKDK di Ibu sekalian. Sebelumnya bersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi yang perlu saya sampaikan dalam konteks perkara yang sedang kami tangani, Pak Kami atas dan untuk nama klien kami, Pak Joko Syiwoto, sebagai seorang tua artis Farel Veluga, menyampaikan bahwasannya Pak Joko ingin menyampaikan hak hukum ya, yang diakui oleh hukum, itu dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri Banyuang ini, terhadap saudara tergugat. Kenapa Pak Joko ini mengajukan gugatan? Tentunya ada suatu alasan hukum yang dibenarkan atau diperbolehkan oleh keadaan hukum. Pak Joko, sebagai orang yang terikat dalam perjanjian kerjasama, manajemen artis Farel Veluga, merasakan atau mengalami suatu keadaan bahwasannya tergugat. Dalam perjalanan perjanjian kontrak yang ditantangani tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu membuat laporan keuangan setiap satu bulan kepada penggugat. Dalam arti kepada Pak Joko, sebagai pihak kedua dalam perjanjian. Yang berakibat, Pak Joko ini menalami menderita kerugian, secara materi. Kewajiban itu sudah ditantumkan secara jelas dalam akte perjanjian kerjasama. Seharusnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus disepakati, itu harus dilaksanakan secara syukarela oleh para pihak. Klien kami, artis Farel Veluga, sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai api perjanjian. Tetapi, dalam pelaksanaan kontrak, ternyata, dari pihak tergugat, yaitu pihak ke-1 dalam akte perjanjian kerjasama, tidak melaksanakan kewajiban, tadi yang saya sebutkan. tidak membuat laporan keuangan setiap 1 bulan kepada pengugat. Sehingga menimbulkan... Hal ini berakibat apa? Karena tidak ada laporan keuangan, tentunya, hakkan dari pengugat, yang sebesar 70% dari keuangan atau penghasilan saudara Farel Prayoga, kan tidak menjadi jelas. Terkait ketiga jelasan ini, saya mau bisa tanya ke Farel ya, pernah tidak mengkomunikasikan secara baik-baik sebenarnya, sebenarnya, berpihak tergugat? Pernah, waktu itu bahkan kita pernah ketemu, ada Umrais, ada saya, ada Bapak, kita pernah nagih waktu itu. Kita pernah nagih beberapa kali, itu ada yang di TF, tapi itu enggak semuanya. Belum semuanya. Ya, itu kan, terus bilangnya tuh, besok saya TF ya, besok saya TF itu. Itu sampai tiga bulan, sekarang. Tiga bulan. Sampai tiga bulan. Dengan adanya jawaban besok saya, Tidak juga mengajari bahwa itu kewajibannya, Pak ya, menurut Pak Rief itu. Oh, pihak kedua, maksudnya? Pihak terbuka, pihak terbuka, seharusnya enggak usah menyadari, memang itu sudah diatur dalam perjanjian, itu wajibannya. Dengan jawaban ke Farel tadi kan, besok saya transfer, berarti kan, oh iya. Jadi memang itu haknya-haknya dari Farel Prayuga, 70% dari penghasilan. Itu kan haknya Farel. Itu kan seharusnya diberikan. Nah, diberikan itu dasarnya apa? Kan dasarkan laporan keuangan. Tentunya kan dalam satu bulan itu ada berapa job, berapa nilainya, dikurangi biaya-biaya, sebetulnya kalau misalnya seperti itu, buat laporan kan seperti itu. Jadi yang pendapatan bersih itu kan dibagi. 70, 30 kan begitu. Nah, ini kan enggak dilaksanakan. Sehingga pada waktu gugatan kami ajukan, itu nilai yang tidak diberikan oleh kepada klien kami, itu sekitar kurang lebih hampir 100, kurang lebih 100 juta. Nah, setelah dalam perjalanan gugatan pada waktu mediasi, itu dapat konfirmasi dari klien kami, itu nilainya juga bertambah, menjadi 208. Ya kalau sekarang ini, tentunya sudah bertambah lagi. Nah, kalau tahun bulan depan, bulan depan akan semakin bertambah. Karena terjadi, terjadi pada saat ini kan selalu mendapat job. Nanti kalau usaha paham ini, kondisi ini secepatnya dibiarkan, semakin besar keugian yang diterita oleh klien kami. kan kasihan. Dia yang bekerja, yang berusaha mengambilkan, mengeksplorasi, apa mengeksplor talentanya, haknya kok, kenapa haknya untuk tidak diberikan. Nah, di dalam jawabannya, di dalam jawaban tergugat, yang disampaikan secara elektronik, kami membaca, penggugat tidak secara tegas, menyampaikan sudah atau tidak, atau belum membuat laporan keuangan. Cuma, di salah satu poin gugatan jawabannya, dia menyampaikan bahwasannya, dia tidak, tidak, dia mau sengaja, sengaja tidak membuat laporan keuangan, ya, sesuai dengan kewajibannya, karena dianggap, klien kami itu, melanggar salah satu isi perjanjian. Tapi perjanjian, isi perjanjian yang mana yang dilanggar, itu juga tidak dijelas secara spesifik. Kalau misalnya dia menyatakan ada, dia menganggap kontak kaitannya sama album-album yang mana, itu harusnya dijelaskan seperti itu. Dan itu tidak ada klausul di dalam perjanjian, kalau dia itu tidak melaksanakan membuat laporan keuangan, karena alasan tidak harusnya, dia secara sukanya membuat laporan keuangan itu yang terpenting, membuat laporan keuangannya ini, bukan masalah uangnya dulu, membuat laporan keuangan. Iya, membuat laporan keuangan, sehingga menjadi jelas, berapa nilai pendapatan dari saudara Atis Fahir Fahyuga. Itu yang harus terhadirkan pembagian 30-70. sesuai dengan perjanjian. Nah, ini kan laporan keuangan yang tidak dibuat, bagaimana menghitungnya 70-30. Kalau misalnya secara profesional, seharusnya manajemen profesional, itu harus atung table, harus dibuat laporan resmi setiap bulan. Kalau ada job, ya harus ada job nilainya berapa. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Terus nihil, kan itu begitu. Seperti itulah, kalau persoalan ini sampai dibiarkan terus berharutkan, kasihan kepada aku yang kami, Atis Fahyuga. Berapa kerugian yang akan dideritari, lebih banyak lagi tentunya. Kalau sampai berjalan, sampai menghabiskan masa kontrak, selama 2027, masih 4 tahun lagi ya. Iya, sampai 2027. Kalau dilihat dari kontraknya, kan 2022 mulanya. 1 Desember 2022. Kalau 5 tahun, berarti 1 Desember 2027. Berapa kerugian, kalau keadaan ini seperti kalau dibiarkan. Nah, ini dalam perjalanan etni, sebenarnya, kalau kami memandang, ini sudah kenyamanan atau keharmonisan antara pihak dalam pihak terkerjasama ini sebenarnya sudah terganggu. Sehingga ada perasaan saling tidak percaya satu terhadap yang lain. Nah, kalau persoalan seperti ini, kalau suatu hubungan yang ini sudah ada, dasarnya ada perasaan saling tidak percaya, kan sudah tidak harmonis. Untuk apa dilanjutkan gitu? Iya. Logikanya kan seperti itu. Kecuali kalau mau misalnya duduk bersama, mencari solusinya, sehingga bisa mencari hubungan yang harmonis lagi mungkin. Tapi kalau misalnya bertahan sama seperti ini, ya sudah, berarti hubungan harmonis akan berlanjut. Kan, kasihan kepada klaim kami yang punya talenta, yang harus sudah mengeksplor talentanya, sebagai aset intelektual, dari duta apa ada apa? Istilahnya itu duta... Haki juga. Duta ini, duta... Duta... Ya, duta hal yang terlalu. Apalagi untuk masyarakat Banyuwangi, padahal ini kan sebagai aset. Tidak siang gitu. Jadi, kita itu bukan hanya sisi, kita bicara sisi kemanusiaan, ya seperti itu. Kalau secara sisi, kita secara visi normatik, ya itu tadi yang saya sampaikan, ada kewajiban dari pihak tergugat yang tidak dilaksanakan. Yang seperti yang saya menutupkan, sebagai alasan pokok gugatan ini. Sehingga ingin memenuhi, sehingga ingin diajukan pembatalan untuk perjanjian ini. Tidak usah diteruskan lagi. Nah, itulah. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Joko, ini semuanya diatur. Di dalam perjanjian itu, Pak Usul itu ada. Dalam hal misalnya dari pihak tergugat tidak melaksanakan kewajiban, Pak Joko, sebagai pihak penggugat, sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian itu, bisa mengajukan pembatalan. Dalam hukum pun diatur juga. Bisa dalam perjanjian dilakukan orang dewasa, jika salah satu pihak ini, orang dewasa ini merasa dibukikan, dia bisa mengajukan pembatalan terhadap perjanjian yang diadakan. Siap, siap, siap. Nah, ini nanti saya lihat Pak Joko juga mau ngomong kayaknya. Mau ngomong apa itu? Ayo, Pak. Kemungkinan, kalau dari awal, seandainya dia itu transparan, antara 37-37 mungkin sampai begini. Mungkin sampai persidangan. Jadi, persoalannya diteransparansi di awal. Oh, dan ini ada diusulah kata-kata ini? Iya. Di onoknya, di onoknya, di onoknya, di onoknya. Iya. Orang jujur ya Pak, ya? Orang jujur ya. Ya, jadi saya tegaskan lagi. Jadi, ternyata, dari pihak terguka, dari jawabannya itu, sengaja tidak membuat. Iya, saya baca di lagar Banyuani, dia sengaja tidak buat laporan ke wak. Sengaja tidak buat. Sehingga dia punya hak untuk menanggukkan pembayaran kepada artis. Dan itu tentunya dijawab juga dalam replik yang kemarin. Di jawab, dalam replik. Apa itu Pak? Kalau kami menyatakan, dia tidak ada klausul, kan sudah dibilang, tidak ada klausul. Bahasanya dia itu tidak membuat laporan keuangan tanpa tahan-tanpa itu. Memang ada klausul di situ, dia bisa menanggukkan pembayaran. Tapi itu laporan keuangan ini harus. Laporan keuangan ini, ini kan tidak mesti harus diikuti pembayaran. Oh iya, laporan dulu. Iya, laporan keuangannya dulu. Ini laporan keuangannya juga dilagalkan. Lalu bagaimana untuk mengetahui berapa haknya Farel? Sebagai orang, sebagai artis yang bekerja, yang mendapatkan penghasilan, berapa haknya sebenarnya dari 70% kalau laporan keuangannya tidak pernah dilakukan secara tertulis tentunya. Tentunya kami ngarepi tertulis menambahnya suara badan hukum, PT kan manajemennya profesional, akuntable. Tapi Pak ya? Iya, harus akuntable. Jadi itulah makanya kenapa klien kami mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian salah satunya itu alasannya. Baik Pak, ini kan minggu depan agendanya masih duplik Pak ya? Iya, duplik. Setelah duplik apalagi Pak? Setelah duplik nanti kita lakukan di agenda sidang, nanti Ake akan menyampaikan lewat e-code itu lewat elektronik apa hageda sidang silunca. Kalau selayaknya kalau hukum acara setelah jawab-menjawab itu selesai. Jawab-menjawab itu yang tadi itu jawaban klik duduk jawab-menjawab itu selesai baru diikuti di depan proses hal ini adalah pembuktian pembuktian surat. Tapi kalau di situ ada exeksi yang kaitan sama kewenangan relatif atau kewenangan absolut itu baru diputus dulu. Tapi kemarin itu tidak ada jawaban terbuka tidak ada kalau SDI yang menyangkut kewenangan relatif atau kewangan absolut. Jaris mungkin ada menyampaikan ini. Oh ya Pak. Iya Pak. Ini memang sengaja ditanggukan saja. Apanya? Duit-Duit. Kalau alasannya jawabannya seperti itu. Sedangkan aku buka ini karena duit tidak keluar. Jangan dinyaduk. Tidak mungkin tak buka. iya. Itu di jawabannya kan itu. Yang sabar Pak Joko. Dari daerah ini di Tadar Wanyongi seperti itu Pak Joko. Karena sengaja karena diambat juga dari pihak pembuka dari sini menceng saya baca kadang kali keliru katanya juga ada yang melanggar ada tidak menghasilkan kebijakan cuman dalam replik juga sudah dijawab juga artinya juga diulangi lagi seperti itu. Jadi ada hal-hal jawaban-jawaban lain yang tidak menyangkut substansi pokok perkara seperti bagaimana sejarahnya historisnya dia nutres sebagainya itu mohon maaf kami tidak akan menanggapi karena itu sudah di luar kontek pokok perkara jadi kami tidak ingin berlarasi seperti itu jadi kami ada fokus pada pokok gugatan dan bagaimana dia menjawab pokok gugatan itu saja ada pun hal yang lain yang dijawab dalam tergugat tergugat berkaitan dengan narasi-narasi atau sejarah-sejarah atau apa tentang yang lain-lain ya kami tidak akan menanggapi ini kan minggu depan ada satu duplik lalu dan seterusnya bagaimana persiapan tim kuasa hukum untuk berjalannya sidang ini kemarin kita menggugat kita sudah dapat jawaban dari biar tergugat terus untuk menjawab jawaban tergugat ini kita ada replikan karena kita kirimkan replik itu kita sampaikan pada tanggal 21 tanggal 28 besok itu agenda duplik yang akan disampaikan biar terbukat kepada kami jadi untuk saat ini berjalannya sidang sebagaimana disebutkan atau dijelaskan Pak Ibu tadi sampai dengan replik yang sudah diadaan besok tanggal 28 itu akan menyampaikan duplik dari biar terbukat secara elektronik selanjutnya nanti agenda sidang pembuktian itu bisa dilaksanakan secara tetap muka saat ini kita memang berjalannya sidang ini kita melakukan via elektronik yaitu sistem elektronik jadi sidang secara elektronik jadi kita tidak tetap muka ditunggu dulu kira-kira materi dupliknya dari iya tanggal 28 tanggal 28 dan ini penting buat palok Pak Alel Pak Jeban semua mungkin yang mengira sidang itu kan panjang ini dikira sudah selesai ini berarti kan masih butuh begini ya yang namanya sidang kan butuh kepanjang moral ya masih butuh sampai ini sampai selesai begitu ya masih panjang prosesnya terus ini Pak mungkin pertanyaan sedikit nompak kita hidup berpohon sawo ini kan memang kesehariannya konten parel dan keluarganya jika jika ada yang bilang kok gak netra nih yang di apa yang di konten dari pihak sini ini kan tapi kan kalau apakah kita memang kesehariannya memang konten memang parel dan keluarga itu itu apakah saya kalau bilang saya kan punya hak untuk konten di sini itu kan bagaimana Pak apakah benar kalau menurut kami siap yang namanya youtuber yang konten itu kan dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh narasumber langsung kalau menanggapi itu nanti menimbulkan opini atau keterpihaan tapi kalau tidak menanggapi ya apanya yang mau ditanggap langsung dari sumbernya yang menyatakan bukan kami itu tentunya seperti yang ada yang bagian untuk menanggapi kalau menanggapi itu misalnya sifatnya berjalan pecenderungan atau memihak atau menyudutkan satu-satu lain itu namanya keterpihaan tapi kalau yang disampaikan di dalam ini kontek yang sekarang ini tidak menyampaikan apa langsung menyampaikan kepada masyarakat apa yang diberikan kepada kami langsung apanya yang keterpihaan dan kalau misalnya dari pihak yang merasa anunya kok enggak anunya silahkan ngundang youtuber sendiri juga harusnya untuk menyampaikan apa versinya jadi dia itu meliput atau menayangkan sebagaimana fakta dan peristiwa hukumnya nah ini kan yang dendengar kan keadaannya dan peristiwa hukumnya seperti ini fakta hukumnya seperti ini jadi kalau perpihak keperpihakan itu keperpihakan yang mana jadi kita saja sampaikan apa dan sebagaimana peristiwa hukumnya saja dan fakta hukumnya seperti apa itu saja sudah bahwa ini memang perlu dukungan ya dari ya yang mohon dukung dan kalau dari pihak kami ya seperti itu dijelaskan kita memang sehariannya nonton di sini ada pun yang sampai kacau bahwasannya apa perjuangan perjuangan yang dilakukan oleh adik kami ini tentunya kami ingin mendapatkan doa dan support masyarakat pada Fahra lover ya kalau mendapat doa dukungan mudah-mudahan apa yang perjuangan oleh Fahra ini menjadikan hasilnya terbaik terbaik kami menjadi hak haknya yang kita perjuangkan dan kepada pesen saya juga kepada angkulan saya tetap berkarir tetap semangat jangan terpengaruh di biar kami sebagai penerti menasih hukum yang akan berjuang di pengadilan jadi berkarya 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 contohnya terpengaruh 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 cukup Pak Ribut Pak Aris dan juga Pak Jokoh terima kasih Pak bincang-bincangnya oke itu ya kalau mohon dimengerti salam dari kami para IPS wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke gimana palop-palop ujang harap semua palop-palop nyimak dengan baik-baik ya dari awal sampai ke akhir biar tidak terjadi salah paham nah untuk pihak para prayoga semoga kedepannya menjadi pelajaran ya dan untuk kasusnya ini semoga cepat terselesaikan dan apa ya jadi kejujuran itu penting ya dalam sebuah enggak cuma dalam masalah kerja saja dalam sebuah hubungan pertemanan pun kita harus saling jujur gitu seperti yang tadi Bapak Ribut bilang juga disitu bahwa ini kontraknya sudah tidak bagus untuk dilanjutkan gitu apabila sudah tidak ada saling percaya gitu ya kedua belah pihak baik dari yang digugat ataupun yang tergugat gitu kan buat palop-palop ya kita sekarang sudah tahu faktanya sudah tahu akar masalahnya dimana gitu kan permasalahannya seperti apa jadi kita bantu doa buat parel semoga ini masalahnya cepat selesai dan tetap terjalin silaturahmi yang baik ya antara kedua belah pihak kedepannya gitu ya semoga saja dibalik ini semua ada hikmahnya buat keluarga parel ada hikmahnya juga buat pihak yang tergugat ada hikmahnya juga buat kita sebagai fansnya pareprayoga gitu kan oke mungkin sekian semoga palop-palop paham ya apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ribut selaku kuasa hukumnya pareprayoga yang sudah mengklarifikasi sedetail-detailnya pokok masalahnya disini ya jangan lupa amit sampai jumpa di next video sub indo by broth3rmax